Halo semuanya, welcome back to my channel di Dapur Lemu Mantul Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya Hai semuanya yang lagi nonton, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur ya Di video kali ini, Dapur Lemu Mantul akan berbagi resep dan cara membuat es kowood yang seger banget nih moms Ikutin terus videonya ya Nah berikut ini adalah bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Untuk langkah yang pertama, ini aku belah dulu buah melonnya Di sini aku pakai setengah buah melon Kemudian buah melonnya dibersihkan dari bijinya Dan diserut seperti ini ya moms Nah untuk banyaknya buah melon bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Setelah itu, ini aku seduh biji selasih Untuk biji selasihnya disini aku pakai 3 sendok teh Dan ini hasilnya banyak banget Jadi bisa dikurangin aja jika tidak ingin terlalu banyak Selanjutnya untuk pemanisnya aku pakai larutan gula pasir Jadi ini aku melarutkan sekitar 4 sendok makan gula pasir Yang diberi dengan sedikit air panas Kemudian diaduk-aduk sampai gulanya larut Dan disisihkan Selanjutnya ini aku iris tipis-tipis jeruk nipis Nah setelah diiris, jangan lupa dibersihkan bijinya ya Selanjutnya ini aku siapkan wadah Dan tuangkan semua bahan Tuangkan melon yang sudah diserut Kemudian tuangkan daging kelapa muda Selanjutnya ini aku tambahkan dengan 2 sendok makan biji selasih Atau bisa ditambah jika dirasa kurang Kemudian aku tambahkan dengan larutan gula pasir Dan juga jeruk nipis yang sudah diiris tipis Dan dibersihkan bijinya Kemudian aku tambahin juga dengan perasan jeruk nipis Seperti ini Usahakan bijinya jangan ikut masuk ke dalam wadah ya moms Biar tidak pahit Nah jika sudah terlanjur masuk ke dalam wadah seperti ini Kemudian dibersihkan terlebih dahulu bijinya Dan yang terakhir ini aku tambahkan dengan air kelapa muda Nah ini tinggal diaduk-aduk aja Sudah jadi es kudutnya Nah moms untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan aja dengan selera ya Nah disini es kudut yang aku buat Itu manisnya bisa dibilang less sugar ya moms Jadi tidak terlalu manis Nah moms es kudut ini meskipun tanpa sirup Menurutku rasanya tuh enak banget Seger banget dan yummy banget Nah ini tinggal disajikan aja ke dalam gelas seperti ini Untuk penyajian es kudut ini bisa ditambahkan dengan sirup kesukaan kalian ya Nah es kudut ini ditambahkan sirup ataupun tidak Itu rasanya sama-sama menyegarkan ya moms Nah kalian tinggal pilih aja untuk penyajiannya sesuai dengan selera masing-masing Oke moms Jadi seperti itu untuk berbagi resep kali ini ala dapur lemu mantul Untuk resep lengkapnya sudah aku cantumkan di description box ya Selamat mencoba Nah moms jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe kalian membuat aku semangat dalam berbagi konten Jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat